Sulit bendung finalis dan kuartararu ke tim pabrikan Yamaha. Asal masih bisa balapan di MotoGP Valentino Rossi, tak masalah meski dirinya harus turun pangkat ke tim satelit. Rossi memegang kunci perputaran pembalam untuk MotoGP musim tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 yang akan datang. Berpindah atau bertahannya, Valentino Rossi akan memberikan dampak yang luar biasa di krik. Jika Rossi hengkang atau pensiun, kursi tim pabrikan Yamaha akan sangat panas dan jadi rebutan dan akan membuat efek domino dalam bursa pembalam. Saat ini, Yamaha memang sedang dipusingkan soal lean-up untuk MotoGP 2021. Ya, pastinya tidak bisa digeser seenaknya karena pengaruhnya masih luar biasa. Baik buat MotoGP dan branding Yamaha sendiri. Di sisi lain, performa Valentino Rossi masih kalah dari Maverick Menames yang sebenarnya juga harap-harap cemas di Yamaha. Yamaha masih ragu melepas Rossi, tapi bisa saja menginginkan Fabio Quartararo untuk naik ke tim pabrikan Yamaha. Jika tidak segera menyenangkan Quartararo, biasa saja pembalap yang punya prospek cerah ini akan pergi ke pabrik lain. Yamaha tidak mengawal itu terjadi. Seperti Valentino Rossi, lantas kemana finalis? Ada rumor dirinya Hengkang jika tidak punya tempat dan tim pabrikan sekelas Dukanti siap menerima Maverick Menales. Yamaha ini juga bisa saja mematangkan Menales dan Quartararo. Tapi bagaimana dengan Rossi? Tentunya pilihan sulit antara Rossi, Pinalis dan Quartararo. Yamaha sepertinya bisa sedikit saja lega karena Rossi kasih kode yang mengejutkan. Aku tidak melihat perbedaan apapun soal bergabung ke Petronas, kata Rossi dilanser dari Laga Cetah Delosport. Aku ingin bertahan, tapi hanya Anda dua tempat bagi kami bertiga, jadi kami harus mulai memikirkan tempat ketiga, ujar Valentino Rossi. Menurut Rossi, tim pabrikan Petronas cukup baik, support Yamaha sangat besar. Bagi itu, bahkan jika itu Petronas, tim itu tidak terlihat buruk. Tapi, jika Pinalis atau Quartararo pergi ke pabrikan lain, siapa tahu apa yang mereka pikirkan terang Rossi. Kalau dia mau ke tim satelit, berarti tidak akan pensiun dulu untuk musim depan. Hmm, tim satelit sebenarnya tidak begitu asing bagi Rossi. Rossi sendiri sempat mengawali karirnya di kelas premier bersama tim satelit Honda, yang pastinya Nastro Azuro. Yang membuat namanya terkenal juga karena keberahnya bersama Nastro Azuro, Rossi menjadi runner-up pada musim 2000 bersama Nastro Azuro dengan penampilan gemilangnya. Saat itu, Honda sebenarnya ingin menjadikan Rossi sebagai pembalap tim pabrikan. Tapi, karena sudah ada dua tempat terisi, Rossi ditaruh di tim satelit, tapi dengan sobat penuh dari Honda. Ya, makanya Rossi kuat dong. Yamaha sendiri juga punya kisah mirip di beberapa tahun terakhir, terutama pada 2019. Tim satelitnya tampil luar biasa karena support besar dari pabrikan. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami.